Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel youtube ITNubi Pada video kali ini saya Akan mengkonfigurasi IP address Pada Debian 10 Dan Debian 10 Sudah saya install pada VirtualBox Sekarang saya buka Aplikasi VirtualBox Kayak ini dia aplikasi VirtualBox Kemudian sudah saya install Debian 10 server Pada VirtualBox Untuk pengaturan jaringannya Disini saya buat Bridge Adapter Caranya masuk ke setting Kemudian network Attached to Saya buat Bridge Adapter Name Np0 S3 Np2 S0 Ini adalah interface Dari Computer Asli Atau computer master Yang terhubung ke jaringan Di bagian advance Kabel connecting nya Di checklist Di checklist seperti ini Kemudian oke Nah jadi seperti Berikut ini adalah Pengaturan untuk network VirtualBox Supaya nanti bisa Langsung Terhubung ke jaringan Oke Sekarang saya hidupkan Debian 10 server Klik tombol start Oke kita jalankan Kemudian nanti kita akan konfigurasi IP Dinamis Dan IP Statik Pada Debian 10 server Oke Sekarang masih Minta password Sudah minta password Masuk Username Kemudian masukkan password Oke Sekarang sudah Masuk ke sistem Debian 10 server Kita harus login sebagai super user Maka kita ketikan su Enter Masukkan password Oke Kita sudah login sebagai super user Nah untuk melakukan konfigurasi IP address pada Debian 10 server Yang perlu kita konfigurasi adalah File Interface Oke Kita konfigurasi dengan menggunakan aplikasi text editor yaitu nano Filenya letaknya di etc Network Kemudian interface Oke kira-kira seperti ini Tulisannya Kemudian enter Nah disini kita akan menambahkan Perintah Ya Yaitu untuk IP DHCP Jadi saya buat tanda pagar disini Supaya tidak dibaca sebagai program Oke Kemudian saya masukkan Perintahnya Yaitu Allow Hot Plug Enp0s3 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 ini adalah interface Dari Debian 10 server Yang akan dihubungkan ke jaringan Atau ke internet Kemudian Eves Enp0s3 Inet DHCP Oke Jadi ini aja ditambahkan perintahnya Untuk memperoleh IP secara dinamis Atau DHCP Dari Serpernya Oke Dia akan memperoleh IP address Subnet mask Gateway DNS Dan lain sebagainya Dengan menggunakan DHCP Server Oke Kita coba Restart Kita coba simpan Ctrl X Kemudian Y Enter Sekarang kita restart Networking Sistem CTL Restart Restart Networking Oke Sekarang kita lihat IP addressnya Apakah sudah Muncul Dengan Mengketikan IP Sepasi A Oke Belum muncul Coba kita lihat Lagi Konfigurasi Di Bagian network Oke Sudah pas Nah Sekarang Saya akan Coba Untuk Restart Atau Reboot OSnya Ya Karena Mungkin tadi Tidak memperoleh Karena tadi tidak memperoleh IP addressnya Sekarang saya coba Reboot Ya Jadi dia melakukan Booting ulang Sekarang sudah Minta login Masukkan passwordnya Enter Kita lihat IP addressnya sudah Muncul Oke Disini sudah kelihatan Inet 192 168 100.30 Jadi IP yang diperoleh adalah 192.168.100.30 Broadcastnya 100.255 Dan lain-lain sebagainya Kita coba Ping Ke Google.com Oke Sudah jalan Jadi dia sudah terhubung Ke Jaringan Dengan memperoleh IP secara otomatis Dari DHCP Shutter Oke Sekarang akan Saya Konfigurasi IP address Secara Statik Jadi nanti dia akan Memperoleh Akan kita Konfigurasi IP address Sesuai dengan Keinginan kita Ya Kita login dulu Sebagai super user Kemudian masukkan Passwordnya Supaya bisa Melakukan konfigurasi Nano Slash Etc Slash Network Slash Interface Oke Kemudian ini Saya Tambahkan Pagar Di depannya Supaya tidak dibaca Sebagai program Jadi IP Secara dinamis Tidak dibaca Lagi Oke Sekarang Saya tambahkan Untuk IP Statik Oke Maka Perintahnya adalah Auto Envy 0 S3 Kemudian E-phase Envy Envy S3 Inet Statik Oke Jadi dia memperoleh IP Secara Statis Nah Kita tentukan IP IP address Berapa 192.168.100.44 Slash 24 Oke Kemudian Gateway 192.168.100.1 Oke Kemudian Konfigurasi ini kita simpan Dengan menekan Kontrol X Tekan Y Kemudian enter Oke Kemudian kita reboot Kita restart Kita restart Networking nya Restart Networking Supaya konfigurasi ini bisa Dibaca Dan Dan kita lihat sekarang IP address nya Sudah menjadi 192.168.100.44 Untuk melakukan Konfigurasi DNS Nanti bisa Dikonfigurasi Pada file ETC Slash Resolve Dot Kon Jadi Disini Kita Bisa ditambahkan DNS Misalnya Kita Buat Nameserver 8 8 8 8 8 Jadi kita Tambahkan DNS 8 8 X Y Enter Oke Kita Restart Lagi Jaringan nya Kemudian kita Akan Mencoba Untuk Ping Ke google.com Oke Sudah di Proleh Dan Sudah bisa Ping Ke google.com Nah Kita lihat IP address nya 192.168.100.44 Pada ENP0S3 Oke Demikian Cara Konfigurasi IP Address Pada DBAN10 Server Yang sudah Saya install Pada Virtualbox Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh